Yang paling penting itu dukungan, dukungan pasangan, dukungan keluarga. Tanpa dukungan keluarga, kita nggak akan bebas, ya kan? Jadi faktor paling penting itu dukungan suami, dukungan pasangan kita. Saya nggak bisa, nggak akan sekolah tinggi-tinggi misalnya, kalau suami saya nggak mendukung, orang tua saya nggak mendukung, keluarga saya nggak mendukung. Lingkungan tidak mendukung, anak juga harus berhubung. Iya, dari keluarga. Itu yang paling penting. Ibu Suraida Suwagi, seorang perempuan tangguh yang sekarang ini menduduki sebagai ketua DVRD Provinsi Sulawesi Barat. Apa kabarnya Ibu Ida? Alhamdulillah Ibu Ida. Ida mit Ida. Sehat-sehat selalu ya? Alhamdulillah sehat. Kan lagi kuliah sekarang ya? Iya, sebetulnya dalam ya tingkat akhir lah. Tingkat akhir. Terus ambil jurusan? Da'wah dan komunikasi. Da'wah dan komunikasi. Wah, ini saya banyak sekali pertanyaan yang disimpan dulu tentang kaitannya dengan da'wah dan komunikasi. Karena kita lihat banyak sekali fenomena di negara kita ini ya, betapa ini kadang nggak berjalan secara linear. Da'wahnya ke mana? Dengan style komunikasi apa nih yang cocok bagi masyarakat. Sehingga kita negara Islam terbesar dengan umat terbesar yang ada di Indonesia tapi ternyata lembaga-lembaga Islam itu tidak mencerminkan apa yang harusnya diharapkan oleh para masyarakat. Nilai-nilai keislamannya itu nanti akan kita bahas dengan pakarnya nih. Jangan disebut pakar, malu kan. Dosa kualat. Aku sayang kualat. Baik, Ibu Ida ini besarnya di Mamuju ya? Iya, besar di Mamuju. Dumpang lahir doang di Makassar. Dumpang lahir di Makassar, kemudian tunggu dari keluarga politik. Bisa dibilang begitu. Bisa dibilang begitu. Nah, saudaranya kan juga ada yang bupati ya? Bupati kan. Bupati, kemudian ayah? Ayah di politisi. Di politisi sekarang juga. Mantan birokrat juga. Mantan birokrat juga. Nah, sekarang dengan usia yang masih sangat muda nih, Ibu Ida sudah menduduki suatu peran yang tentunya sangat vital ya. Dalam menyusun aturan-aturan. Kemudian apa yang berkaitan dengan jalannya pemerintahan dan legislasi di Sulawesi Barat. Tentunya banyak sekali yang Ibu Ida temui nih. Perjalanan dari seorang Ibu Ida yang dulu aktif di KNPI, kemudian Bumuda Pancasila, kemudian sekarang memperjuangkan aspirasi rakyat. Coba diceritain dong, Ibu Ida gimana sih perjalanan itu bisa sampai ke titik yang sekarang? Jadi memang kalau bicara perjalanan, kayaknya di podcast ini nggak bakalan cukup waktunya. Durasinya panjang. Jadi memang belajar dari kegagalan. Saya selalu mengatakan, saya belajar dari kegagalan. Kenapa? Saya bisa terjun ke dunia politik itu karena gagal menjadi seorang PNS. Nah, dari 2006, daftar PNS nggak lulus, masuk karena sul-sel dengan sulbar pisahkan. Jadi, ketua Partai Demokrat pada saat itu diberikan sama PLT ya, Pak Umar. Pada saat itu saya nyambi menjadi staf beliau di SESPRI-nya. Nah, sambil saya ikut muscap 2007, muscap pertama Demokrat, dan sampai sekarang di Demokrat menjadi ketua di PCM 4 periode. Itu awal bulannya, 2007. Dari 2007 ketua Partai, akhirnya ikut pemilu 2009, dan alhamdulillah sampai sekarang. Jadi dari situ titik tolaknya nih, karena kegagalan menjadi PNS, akhirnya menjadi seorang legislator. Dan tidak main-main menduduki puncak. Puncak posisi yang sangat puncak, menjadi ketua DPRD. Dan tidak banyak perempuan yang ada di posisi itu. Beruntung kita juga punya Ibu Aduh Ina di sini ya, dan usianya juga masih sangat mudah. Kalau di Sulawesi, kita ada tiga perempuan. Tiga perempuan menjadi ketua DPRD. Ibu Ina, Ibu Nilam, dan saya juga. Ibu Nilam di Palu, ya? Sulawesi. Jadi ini perempuan-perempuan yang tentunya sangat penginspirasi jalan kehidupan mereka. Tentu tidak mulus, ya? Masih banyak penurin tangan. Banci jumping juga ini. Roller coaster juga. Iya, roller coaster juga. Apalagi kan masuk ke dunia politik yang notabene didominasi oleh para tau pria. Yang keras-keras tuh semuanya, geberak meja. Tapi tentu di balik kelembutan Ibu Ida, semua tahlu. Ayo, Bu, diceritakan. Ini sulbar sekarang. Sulbar sekarang kondisinya seperti apa dibanding waktu Ibu masih baru awal mula nih menjadi ketua. Ya, tentu semua punya masa ya. Punya periode. Dan pada saat saya menjabat, tentu kita dihadapkan dengan pandemi. Ya, gimana refocusing anggaran. Jadi, otomatis anggaran yang, kalau bicara APBD ya, APBD Sulawesi Barat itu kan bisa dibilang hasil dari dana transfer. Kita belum mandiri secara finansial. Belum mandiri. Karena sobat PAD-PAD kita juga masih sangat terbatas. Sehingga masih mengharapkan anggaran dari pusat. Nah, dengan adanya pandemi, tentu banyak yang kita refocusing. Banyak yang tidak turun anggarannya. Sehingga, ini gimana ini? Dengan skala prioritas yang banyak. Apalagi setelah pandemi, kita ditempa namanya gempa bumi. Nah, kayak sekarang juga longsor di mana-mana. Banjir di mana-mana. Jadi, memang terlalu kompleks kalau kita bicara APBD Sulawesi Barat bersama dengan keterbatasan infrastruktur juga. Nah, dibalik keterbatasan itu, apa langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh? Ya, tentu kan kita bicara prioritas ya. Dan semua prioritas. bukan saja infrastruktur. Dan memang kalau masyarakat kan melihatnya APBD itu atau kinerja pemerintah dalam tanda kutip itu ya kalau infrastrukturnya bagus. Padahal bukan itu saja. Kalau permasalahan di Sulawesi Barat ada stuntingnya, tingginya pernikahan anak. Dan itu kebanyakan yang menjadi korban itu adalah perempuan itu sendiri. Nah, itu yang menjadi semangat kita politisi perempuan juga untuk selalu bersuara itu. Karena kan berusaha dengan kaum perempuan dan anak di situ. Nah, ada nih suara-suara antara sesama perempuan yang ngomong gini, ini keberadaan teman-teman perempuan di legislatif itu belum memperjuangkan apa-apa. Jadi, apa yang mereka lakukan itu masih sangat jauh dari apa yang diharapkan. Tengah apa nih? Ya, kalau bisara itu memang saya juga menyadari ya. Belum banyak hal yang bisa kita lakukan. Apalagi kita seorang politisi perempuan dimana jumlah keterkaitan perempuan itu sendiri masih sangat terbatas. Kalau kita di Sulawesi Barat dari 45 cuma berapa persen? Ada berapa persen, Bu? Kayaknya nggak sampai 30 persen deh. 10? Kita dari 45 ada 6. 6? 45, 6. Nggak sampai 20 persen ya? 1,5 persen. Bukan 1,5. 12 persen ya berarti. Kalau 6, 4, 5. Berarti memang tidak mencukupi dari sisi kuota. Tapi dari, kan tidak harus berbanding linear dong jumlah kuota dengan aspirasi yang diperjuangkan. Tapi kan setidaknya dengan jumlah perempuan yang banyak juga kan pasti akan semakin banyak juga yang bersuara kan. Jadi memang keterbatasan kita banyak dari kita sendiri yang tidak terjun langsung. Nah, apalagi 2024 ya. Persiapan 2024 ini saya menghimbau dan mengajak kepada politisi perempuan atau yang aktivis perempuan. Ayo kita rame-rame masuk di terjun langsung ke dunia politik. Karena ya dengan terjun ke dunia politik maka kita bisa bersuara yang lebih lantang lagi. Jadi keterbatasan kuota tadi itu juga menurut Ibu Hida nih ada kaitannya dengan belum maksimalnya perjuangan aspirasi dari perempuan. Nah, selain tadi stunting, Bu. Kemudian pernikahan dini. Masalah apa saja yang dialami oleh perempuan yang ada di Sulbar? Iya, apa? Perceraian? Iya, itu juga. Itu tinggi loh, Bu. Iya. Kenapa? Karena ya bisa jadi fakturnya banyak ya. Media sosialnya berperan penting loh itu. Jangan dikira media sosial itu berperan penting. Nah, itu dan tentu juga ya kesiapan mental. Makanya kenapa? Bagaimana keterkaitan media sosial dengan angka perceraian menurut Ibu? Itu berpengar, berkolerasi. Korelasinya juga? Iya, korelasinya. Karena dengan adanya media sosial jadi media sosial itu dimanfaatkan ada plus-minusnya kan. kalau kita tidak secara matang memilah, tentu ya kita akan terjerumus pada tingkat perceraian. Dan dibutuhkan kedewasaan dari masing-masing pasangan juga kan. Seperti itu. Jadi, wah, para perempuan hati-hati nih. Ternyata penggunaan sosmed jika tidak tepat digunakan itu akhirnya akan berimbas ke kualitas dengan keluarga dan akhirnya berujung ke perceraian Ibu ya. Meskipun kita belum punya datanya nih, tapi kalau data yang kita dapat dari 2021 ini angka tertinggi di Indonesia, ini juga sudah saya tanyakan ke guest yang sebelumnya itu tertinggi di Indonesia itu angka perceraian di 2021. 2022 kita belum punya datanya. Karena belum habis. Tetap diinisiasi paling banyak 70% dari perempuan. Jadi, sosmed sangat berperan penting terhadap baik itu kemajuan maupun apa ya, masalah yang terjadi. Belum lagi KDRT kan. KDRT itu berpengaruh besar terhadap tingkat perceraian. Dulu mungkin kalau perempuan dikasari secara fisik diem ya. Sekarang kan channelnya sudah ada. Dia sudah terbuka. Oh, ternyata saya bisa lapor deh. Bisa lapor ke polisi nih. Itulah undang-undang mengatur itu juga. Melindungi perempuan itu. Itu perjuangan untuk bisa disahkan. Dan melalui sosial media itu terkomunikasi dengan baik sehingga perempuan tahu hak dan kewajibannya. Hak mungkin. Kewajiban, ya nggak tahu deh. Kalau kewajiban itu kan dari masing-masing pasangan. Jadi, kita bukan masuk di ranah situ. Tapi kita lebih menjaga perempuan itu sendiri. Nah, kalau ibu tidak melihat perempuan yang ada di sulbar sekarang ini, transformasi apa yang terjadi, bu? Dari yang sebelumnya ke masa yang sekarang ini. Apa? Transformasi yang sangat kasat mata yang ibu lihat. itu kan fenomenanya banyak juga kan. Dan sekarang perempuan di dimanapun, bukan saya di Sulawesi Barat, tentu lebih berani juga. Berani dalam bersikap, menentukan pilihan. Jadi, di mana yang selama ini mungkin dianggap bahwa, eh, misalnya pilihan ya, pilihan. Kalau dulu, anggapan, saya nggak mau cerai deh, karena saya misalnya di dalam rumah tangganya dia memperoleh KDRT atau seperti apa, saya nggak mau cerai deh, karena misalnya faktor perekonomian, atau saya gara-gara berkelan, gara-gara dipukul misalnya sama suaminya, saya nggak mau deh. Tapi kan ada undang-undang yang mengaturnya itu, jadi dia lebih berani juga. Dan itu lebih kepada apa ya, pasangan pun harus waspada juga, karena ya, negara sudah hadir di situ melindungi hak-hak perempuan. Oke, jadi transformasinya adalah dulu kurang berani, sekarang lebih berani. Iya. Apalagi yang ibu lihat. Dan pendidikan, memperoleh pendidikan ya. Akses ke pendidikan ke bukal lebar. Ke bukal lebar ya, tentu juga kita harus mengupgrade diri kita juga. Jangan lantas, saya mengurus di rumah aja deh, ibaratnya kan, saya mengurus anak aja deh, saya nggak usah sekolah misalnya. Padahal, kita harus sekolah, kita harus punya pendidikan yang tinggi. gimana bisa kita melahirkan anak-anak kita, kalau kita tidak memperoleh pendidikan yang layak. Nah, seperti itu. Dari sisi pendidikan, ada lagi bu? Dan, apa ya, profesi ya, profesi, profesi pekerjaan, dimana ya bukan lagi tidak melihat lagi pekerjaan, kayak misalnya satpam dalam, ini hal-hal kecil aja ya, kayak satpam. Satpam kan itu bukan saja urusan laki-laki, satpam perempuan pun sudah ada. Jadi, setidaknya, ruang-ruang pekerjaan, profesi lain pun sudah terisi dengan kaum perempuan. untuk itu, bagaimana kesiapan kita, kaum perempuan sendiri juga, untuk mengisi ruang-ruang publik itu sendiri. Nah, kalau melihat hambatan yang dihadapi oleh perempuan khususnya yang ada di Sulbar dan umumnya yang ada di Indonesia, ibu melihat itu, bagaimana? Apa hambatan yang paling utama dihadapi oleh perempuan? Sebenarnya, kalau bicara hambatan, bukan hambatan juga ya, kalau saya melihatnya, tapi keberanian. Contoh kecilnya, misalnya kayak gini. Saya seringkali turun ke lapangan. Ini contoh kecil saja. Saya turun ke lapangan, saya mengadakan pertemuan. tempat duduk, itu saya sudah siapkan tempat duduk untuk perempuan laki-laki. Tetapi, perempuan ini sendiri berada di tempat yang di belakang. Padahal ini kursi sejajar. Berarti ada faktor internal dari perempuan yang diambat. Iya. Itulah yang saya katakan. Kita sendiri tidak pede, tidak siap untuk, kenapa enggak duduk di depan? Ini kan kursinya sudah ada, sejajar. Kenapa enggak? Jadi kadang saya itu agak-agak bukan marah sih, agak-agak. Bu, isi kien di depan. Ini sama di posisi kita ini. Jadi itu, kita harus mendobra itu. Faktor internal yang sangat penting. Kemudian? Apa lagi ya? Kalau saya melihatnya. Ada faktor eksternal enggak, Bu? Kalau eksternal, kalau saya melihatnya belum apa ya? Bagaimana ibu melihat double burden yang diemban oleh perempuan? Kalau saya, jadi gini. Seperti ibu kan? Iya. Ibu ini kan punya anak. Kemudian seorang istri dari suami. Tapi juga punya jam kerja untuk melayani masyarakat. Iya. Jadi memang yang paling... Dengan double burden ini bagaimana? Yang paling penting itu dukungan. Dukungan pasangan. Dukungan keluarga. Tanpa dukungan keluarga, kita enggak akan bebas. Iya kan? Jadi faktor paling penting itu dukungan suami. Dukungan pasangan kita. Saya enggak bisa, enggak akan sekolah tinggi-tinggi misalnya. Kalau suami saya enggak mendukung. Orang tua saya enggak mendukung. Keluarga saya enggak mendukung. Lingkungan tidak mendukung. Lingkungan tidak mendukung. Anak juga harus. Iya. Jadi support system ini harus. Dari keluarga. Itu yang paling penting. Karena tanpa dukungan dari keluarga, kita enggak akan bisa. Salah sedikit misalnya, kalau suami yang overprotective. Kamu di mana pulang ini? Kayak gitu kan. Tapi karena saya memperoleh keluarga dan lingkungan yang mendukung, maka saya akan enjoy, menikmati setiap prosesnya. Itu yang paling penting. Dukungan keluarga. Dukungan keluarga yang paling penting. Nah kalau dari Ibu Hida sendiri, apa sih kalau kacamatanya Ibu sendiri secara pribadi, apa yang paling penting dalam hidup bagi Ibu? Kalau saya tentu yang bermanfaat ya. Ingin jadi orang yang bermanfaat. Orang yang bermanfaat dan bukan dimanfaatin ya. Oh, catat. Bermanfaat tapi tidak dimanfaatkan. Karena ketika kita tidak ada manfaat untuk orang lain, untuk apa kita hidup. Karena kita adalah makhluk sosial. Allah menciptakan kita untuk berinteraksi sosial. Jadi kalau ada yang mengatakan, di dunia ini saya tidak butuh orang, itu salah. Kalau bagi saya ya, anggapan itu salah. Bahkan mati pun kita sangat memerlukan orang lain. Makanya kenapa kita dikatakan manusia, dikatakan makhluk sosial? Karena kita selalu bersinggungan dengan orang lain. Dan pokoknya yang paling penting bagi Ibu Hida nih, keberadaan beliau di bumi itu pokoknya ingin jadi orang yang paling bermanfaat. Nah, keterkaitan itu nih sekarang. Kalau Ibu lihat posisi Ibu sekarang nih, kan pasti ingin, ada goals, some objective yang ingin Ibu capai. Ibu sudah ada di mana nih, Bu? Nah, kalau bicara goals-nya sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Kenapa? Karena, kenapa saya kuliah hari ini? Karena itu ada historisnya. Setidaknya saya persembahkan untuk Bapak. Untuk Bapak. Wah, terharu loh. Iya, jadi pada suatu waktu, Coba diceritakan. Iya, pada suatu waktu Bapak selesai promosi kan. Promosi dokter di Surabaya. Jadi saya sama adik. Di mobil itu cuma saya sama adik, sama ibu. Nah, Bapak berselotin aja, berselotin. Kayak bahasanya gini. Siapa kira-kira anakku ini yang akan mengikuti jejak pendidikanku? Jadi saya sebagai anak kan merasa, aduh, adikku ini masih adik. Saya lebih kakak dari adikku. Mungkin Bapak ini ngomong ke adikku kan. Aduh, ya saya cuma bilang, ya Insya Allah Pak, saya enggak janji. Saya ngomong kayak gitu. Insya Allah Pak, saya enggak janji akan penuhi apa yang menjadi harapan tak. Jadi setidaknya saya di keluarga ingin memberi arti bahwa keberadaan saya adalah bisa di banggakan juga. Kayak gitu. Terharus sekali, saya dan ibu ini sangat sensitif ya. Bapak ngomong begitu langsung dia ambil hindakan, apply sekolah, sekarang sudah lagi, sekarang prosesnya gimana? Jadi saya, jadi ceritanya itu kayak gini. Bapak kan kalau enggak salah, promosi dokter itu 2013, itu 2000 berapa ya. Jadi setelah itu, saya memang punya, apa ya, step by step kan. Saya bilang, eh saya harus ngajar dulu. Saya harus ngajar dulu, jadi tutor dulu. Di mana kira-kira kampus yang menerima saya ini. Jadi saya ngajar dulu, dua semester di Universitas Terbuka, kelas Mamuju. Saya ngambil dua semester di situ. Setelah itu saya bilang, kalau selesai mau ngajar, saya harus kuliah ini. Jadi setelah pemilu 2019, saya daftar nih di UIN. Nah, jadi ya sampai sekarang masih berjuang lah. Nah, jadi mungkin setelah, kalau sudah selesai, ya saya kan persembahkan ke bapak. Dan itu menjadi goal saya juga. Persembahan terindah dari seorang anak ya. Kepada seorang bapaknya yang cuma nyetil dikit, langsung, langsung direspon dengan sangat cepat. Ya setidaknya, mungkin saya sebagai anak ya, saya pernah mengecewakan orang tua dengan seperti, dengan saya sekolah bersungguh-sungguh, setidaknya bapak bisa bangga lah gitu. Orang tua bisa bangga. Kemudian Bu Ida, kalau ditanya nih, apa sih kekuatan dari dalam diri Ibu Ida, sehingga kalau ditilik dari perjalanan yang dari kemarin-kemarin itu sampai bisa sampai sekarang ini, kekuatan yang Ibu Ida miliki itu apa? Pantang menyerah. Pantang menyerah. Apa lagi? Dari jatuh jangan, jadi saya beberapa kali mengalami di kehidupan ini beberapa fase terburuk ya, terpuruk. Tapi dari kejatuhan saya, saya menikmati kejatuhan itu, setelah itu langsung bangkit. Jadi ketika Anda jatuh, jangan bersedih ketika Anda jatuh, tapi sedihlah ketika Anda jatuh dan Anda tidak segera bangkit dari jatuh itu. Nah, waduh ini motonya harus dicatat baik banget bagi para kaum perempuan ya. Ini kayaknya in line dengan motonya Indonesia nih, recover, recover stronger ya. Tangguh, tangguh lebih baik. Kayak gitu tuh, jadi harus recover stronger. Dan faster, harus lebih cepat. Jangan terlalu cepat terlena dengan keadaan. Karena kalau kita jatuh terus berlama-lama jatuh, kita bakalan diketawai sama orang. Bukan Iba, tapi enggak ketawai. Kayak misalnya kita lagi sama-sama teman, terus jatuh. Teman enggak bakalan ngambil kita dari jatuhnya kita, tapi malah diketawai. Wah, ini fenomena dan realitas yang Ibu Ida rasakan loh. Kalau jatuh, kita bukannya malah diangkat barang, biar bangkit, malah di... dan dicibir. Wah, ini budaya yang harus dikikis ya. Karena perempuan itu harus saling hand-hand. Saling merangkul. Saling bantu, kolaborasi. Karena tanpa kolaborasi kita gak bisa. Gak bisa, gak bisa. Oke. Nah, kembali nih ke dakwa dan komunikasi. Oh iya. Ada pertanyaan yang sangat menggelitik di hati saya, yang sudah lama saya simpan. Melihat fenomena yang terjadi di negara kita tercinta ini, Ibu. Justru kejahatan, kekerasan seksual itu banyak sekali terjadi di lembaga-lembaga Islam. Kemudian juga penyelewengan dana umat. HCT kemarin itu ya. Ibu melihat fenomena ini dikaitkan dengan dakwa dan komunikasi. Apa missing linknya? Jadi memang kita gak boleh berdalis dengan agama ya. Itu adalah oknum. Oknum yang hanya kebetulan beragama. Jadi jangan mengatakan bahwa dia beragama di pesantren melakukan itu. Dia tahu agama, tapi kenapa melakukan itu. Jadi itu adalah oknum. Saya tidak membenarkan ketika kita mengatasnamakan agama. Tetapi itu adalah kesalahan oknum. Dan ya itulah realita yang terjadi di kita ya. Apalagi ketika kita melihat memang ya dari dulu ya. Dari zaman para nabi itu masih sudah ada pertikaian seperti itu. Jadi bukan hal yang baru lagi. Tetapi dari zaman jahili ya. Sudah ada perpecahan seperti itu. Dan itu adalah yang merusak tatanan kehidupan dan bernegara kita. Karena ada konsekuensi logis ya. Jika kita menyandang suatu predikat. Apalagi itu berlebel agama. Dan kebobrokan muncul dari situ. Tentunya ekspektasi masyarakat ya. Kan itu labelnya kan agama nih. Jadi ekspektasinya mereka ya in line dengan itu. Padahal kalau kita bicara ya. Bicara zaman Rasulullah. Ada namanya perjanjian Hudaibiyah. Di agama Madinah. Itu kan bagaimana sikap toleransi kita. Jadi kenapa kita tidak mengambil pelajaran dari situ saja. Bahkan Rasulullah sendiri pun menghargai toleransi itu. Iya kan dia dengan yang jangankan sesama muslim. Iya. Dengan agama lain pun. Yang ateis sekalipun yang tidak perjaya Tuhan. Itu kan ahlam Rasulullah itu. Masya Allah. Yang luar biasa. Nah notabene orang yang harusnya menerjemahkan contoh-contoh itu justru membuat penyimpangan-penyimpangan di perilaku. Sehingga ya pantas lah kalau anak milenial itu sekarang sangat kritis loh Bu. Mereka tuh kayak anak saya tuh suka nanya gitu. Terus fungsi lembaga itu apa. Iya. Saya ditanya begitu saya gagap juga. Dia bilang mama. Terus yang notabene bilangnya dia kan harusnya menyalurkan dana umat. Saya bilang ya itu kan oknum. Iya tapi kan. Jadi ada Islam garis kelas. Iya gitu. Jadi dia bilang kenapa justru. Harusnya kan dia kasih kita contoh ya. Saya bilang ya tapi kan itu oknumnya. Nah bagaimana ibu melihat itu? Kalau misalnya kita menjelaskan itu tapi milenialnya merasa tapi kenapa? Iya jadi itu tadi. Karena emang kan saya juga tidak sepakat ya ketika negara kita ini. Kita kan majemuk. Terus kita mau di kilafa itu gak cocok. Karena kita bukan syariat Islam. Iya gak cocok saya juga walaupun saya Islam tetapi ya kita bernegara Indonesia. Dari dulu itu keberagaman, kemajemukan, pluralisme disitu. Nah kalau kita mengatakan harus jadi wahabi, jadi kilafa ya kan gak cocok disini. Nah ada juga nih yang ngomong seperti ini ibu. Dia masuk di suatu perkumpulan aliran. Terus membidahkan aliran lain. Kemudian menganggap bahwa dia yang paling ya tanggapan ibu. Saya juga gak sepakat seperti itu. Kita menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan ini. Karena ini tumbuh marak loh bu. Iya banyak. Apalagi ini musim maulid. Musim maulid kan. Itu maulid itu. Bidah. Ini apa ini? Ya kalau kalian membidahkan ya kalian aja. Gak usah ngajak yang lain. Kayak gitu kan. Jadi janganlah kita ini. Ya apalagi kalau pemahaman agama kita masih dangkal. Terus kita mau ini ya. Saya kasian aja gitu kan. Jadi ya kembali lagi pada bagaimana kita bisa menghargai perbedaan itu sendiri. Ya saya koreksi tadi. Jumlah anggota DPR perempuan kayaknya lima. Lima ya. Ada koreksi ibu sambil mikir tadi tuh. Jawabnya enam. Sambil menghitung. Siapa siapa ya? Lima dari empat puluh lima. Empat puluh lima. Jadi berapa? Sebelas persen tuh ya. Kurang lebih. Kurang lebih. Wah. Nah teman-teman perempuan yang ada di Sulbar tuh. Kalian punya kesempatan yang luar biasa loh. Karena masih ada 18 persen kuota yang belum terisi. Dan itu pasti partai-partai sudah mempersiapkan dari sekarang. Kalau partai-partai kan undang-undang pemilu ya. Mengharuskan kuota 30 persen. Di situ kita sudah diberikan ruang khusus loh itu. Kenapa kita tidak mengisinya? Untuk itu saya selalu menghimbau. Ayo aktivis di luar partai politik. Ayo bergabung ke partai politik. Karena kita tidak bisa melakukan perubahan. Kalau kita tidak terjun langsung. Karena apa ya. Pemerintahan itu kan antara eksekutif dan legislatif. Karena kita bisa melakukan banyak perubahan. Kalau kita terjun langsung di situ. Nah tidak terpenuhinya kuota 30 persen itu lebih kepada siapa bu? Kepada partainya proses yang ada terjadi di partai? Oh lebih kepada proses. Apa yang terjadi bu? Coba diseritakan. Karena masyarakat kan. Belum lagi juga partai politik itu. Ya kadang ada yang kasih ikut-ikut saja mideh. Untuk memenuhi kuota 30 persen. Tanpa ada benar-benar memastikan bahwa memang kompetensi, kualitas dari si... Nah itu juga. Jadi itu ya. Di samping kualitas dan kompetisi kita juga. Apalagi harus fight. Fight di tengah para lelaki ini kan. Antara para ratusan lelaki yang ambisius itu. Belum lagi sistem pemilu yang suara terbanyak. Jadi harus sesama partai pun harus ibaratnya ya harus saling ini berkompetisi kan. Jadi aduh kompetisinya gimana. Ya kalau sehat ya alhamdulillah. Kalau tidak sehat kayak money politik apa kan. Dan itu kita tidak bisa menutup mata terhadap realitas itu. Karena itu kompetisi itu kan menghalaukan segala cara. Tetapi orang yang baik tentu tidak akan melakukan hal yang merusak. Nah karena tadi ibu mengatakan bahwa lebih kepada proses yang terjadi di partai politik. Apa yang harus dilakukan untuk perbaikan itu? Saran dari ibu seperti apa? Untuk kan kita juga di partai politik. Saya pun selaku ketua partai. Demokrat ya. Melakukan kaderisasi, melakukan juga bagaimana pendampingan di masing-masing caleg, masing-masing dapil. Dan meyakinkan sering turun ke masyarakat. Meyakinkan bahwa misalnya saya. Saya insya Allah bisa dipercayalah. Bisa menjadi wakil rakyat yang baiklah. Kalau ibu bisa diminta pesannya untuk para perempuan yang baru kali ini menjadi caleg, calon legislatif. Apa persiapan mereka bu? Yang paling penting vital nih. Yang paling awal mereka harus persiapkan dari awal itu apa? Selain tentunya ya amunisi. Tapi soft skill-nya ini apa bu? Tentu persiapan mental juga. Mental ya? Bahwa enggak harus belum tentu loh. Mental itu kita tidak saja siap menang, tetapi harus siap kalah. Siap kalah. Pertama mental, yang kedua? Tentu kompetisi, kompetensi kita. Kompetensi dari kita dan tentu siap berkompetisi kan. Nah, untuk ruang kompetensi ini, kompetensi seperti apa sih yang harus mereka penuhi? Ya tentu kan standar ya. Dia harus paham. Siapa tahu saya juga pengen jadi caleg maksudnya. Iya, silahkan. Kalau saya semakin banyak yang maju, perempuan semakin bagus. Oke, kita balik lagi ke kompetensi. Kompetensi apa bu? Pertama yang standar. Iya kan? Karena kan masing-masing di partai politik ada standarisasi kan. Oh iya, beda-beda. Apa dari akademiknya juga. Harus sarjana? Sebenarnya enggak sih. Tapi minimal ada ini lah. Oke, dari sisi pendidikan kemudian. Dan tentunya mau belajar. Mau belajar. Karena saya punya teman-teman juga kan. Aduh, berbagi ini ya. Apa, kasih masukan juga. Gimana masukannya? Jadi aku bilang, yang penting mau belajar. Saya pun juga dari awal waktu 2009. Usia saya pada saat itu 23 tahun. Masih muda banget. Menjadi wakil ketua DPR pada saat itu. Saya juga belum banyak pengetahuan. Tapi yang pasti saya belajar. Jadi learning by doing. Iya. Langsung terjun sambil belajar. Tapi kecepatan belajarnya ibu ini tingkat tinggi. Makanya beliau bisa sampai sekarang ini. Terus ada lagi bu? Jadi itu. Mau mendengarkan keluhan masyarakat. Dan sering turun ke lapangan tentunya. Karena dengan seringnya kita turun ke lapangan. Maka kita banyak mendengar masukan-masukan juga. Tanggapan ibu terhadap caleg yang gak pernah turun ke lapangan. Dapat kursi. Aduh. Saya mau jurus-jurus. Saya mau tak. Itu jurusnya gimana? Pengen tau juga ya. Pengen tau juga ya. Tapi itu aja loh bu. Iya. Tanggapan ibu. Itu tadi saya bilang. Itu gimana caranya? Aku juga kayak gitu kan. Tapi yang pasti itu menjadi beban moral juga ya. Artinya gini. Masyarakat ketika kita mengambil. Misalnya mengambil hak orang lain. Aduh gimana ceritanya. Pasti gak bagus lah. Iya. Jadinya nanti datang duduk dengar. Iya. Ya syukur kalau datang. Kalau gak pernah datang. Iya kan? Iya gimana kita memperjuangkan. Tapi dapat. Ya itu gimana. Gimana rumusnya. Rumusnya ya itu kembali lagi kepada. Rejekinya orang. Rejeki dan kepercayaan masing-masingnya. Bagaimana mereka menjalani hidup. Nilai-nilai mungkin ya bu. Ya dalam hidup. Ada orang yang gak punya nilai. Saya gak mau seperti itu. Iya saya juga. Karena ya. Ada juga yang udah. Karena kita hidup ini kan integritas kita juga kan. Itu dia. Integritas. Walk the talk. Iya. Karena kalau kita tidak punya integritas juga. Yaduh gimana kan. Kita gak akan punya nilai. Dan kembali lagi nih bu. Kepemimpinan di Indonesia. Dikaitkan dengan integritas. Bagaimana ibu melihat? Lagi-lagi saya bicara oknum. Kita tidak bisa mengatakan. Eh orang partai politik misalnya. Apalagi partai saya ya. Kan kemarin banyak juga yang huruf-hara gitu. Jadi tidak bisa kita mengatakan. Eh partainya itu jelek misalnya. Tetapi itu oknumnya. Saya selalu bilang oknum. Jangan mengatakan. Dari agamanya. Dari partainya. Tetapi oknumnya. Kadang memang kesalahan oknum. Ya dikaitkan kepada partai politik. Ke agama kayak gitu. Karena itu dimana-mana ada ya. Kemudian. Kalau melihat dari fenomena perempuan nih sekarang bu ya. Kan banyak sekali perempuan-perempuan itu yang masuk ke jeratan sosmed. Sampai pinjaman online mereka terjerat. Dan dapatnya cepat. Kadang itu juga ini. Jadi pinjaman online kadang ada yang di era digitalisasi saat ini. Kita juga jangan terlalu apa ya. Misalku bilang jangan terlalu percaya. Artinya gini. Kadang ada orang yang memanfaatkan kayak misalnya data-data kita. Padahal orang itu gak pernah. Misalnya kayak pinjaman online itu kan. Ada orang misalnya. Eh pinjam KT. Karena saya beberapa kali dihubungi juga. Tapi kurang gak ajar ini. Tapi aku udah pake. Nomor aku udah pake. Karena itu karena saya kan juga orangnya terbuka. Masalah nomor HP kan. Jadi saya blokir aja kayak gitu. Nah itu banyak sekali perempuan yang ternyata. Handphone-nya mahal. Smartphone. Tapi mereka tidak tahu bagaimana cara memanfaatkan teknologi. Sehingga menjadi korban. Kasian juga kayak gitu kan. Karena itu tadi. Karena di era digitalisasi saat ini ya. Biar tidak bisa juga kita langsung semua percaya. Iya. Harus ke lapangan juga. Iya. Nah Ibu. Ibu sekolah balik sekarang. Makassar. Jadi dari 10 hari yang lalu. 10 hari yang lalu dari Mamuju. Kerjaan juga kan. Apalagi sekarang ada Zoom ya. Jadi ya terbantulah dengan Zoom. Sering. Lebih sering Zoom daripada offline. Iya. Karena sekarang di Makassar kan. Masih ada ketemu dosen apa semua. Jadi. Kalau bola balik juga kayaknya agak memakan waktu. Apalagi jalanan di Sulawesi Barat sering putus. Jadi. Udah lah stay di sini dulu lah. Nah. Bu. Kan kalau dilihat dari data juga nih ya Bu ya. Bahwa komoditi kita tuh termasuk unggulan. Apalagi dari Sulbar. Itu komoditi unggulannya dari Sulbar tuh apa? Banyak sih. Cuma kan. Jelung unggulan. Kalau kita bicara paling kayak sawit. Apa horticulturanya kita juga. Tetapi tidak termanage dengan bagus. Kenapa saya bilang tidak termanage dengan bagus? Karena misalnya ini contoh. Contoh kecilnya. Tanaman jagung. Tanaman jagung kita itu banyak di Sulawesi Barat. Bisa dibilang hamparan lahan di Sulbar itu ditanami jagung. Tetapi ketika kita beli pakan jagung. Ya untuk kayak misalnya. Sulit. Dan harganya juga mahal. Karena hilirisasinya itu. Dan kita juga tidak ada industri di sana. Itu yang menjadi. Problemnya ada di mana? Industrinya. Industrialisasinya kita. Itu apa yang harus dibenahi? Banyak sih kalau bicara apa yang harus dibenahi. Tentu kita butuh investasi. Investor untuk masuk ke Sulawesi Barat. Karena kalau pemerintah sendiri yang akan mengelola itu tidak akan bisa. Dengan APBD yang sangat terbatas. Dengan adanya investasi kan. Bisa membantu kita yang ada di Sulawesi Barat juga. Oke. Dan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menggait investor itu menurut ibu apa? Sudah cukup? Apa yang masih banyak? Masih banyak sih. Masih banyak ya? Masih banyak. Oke. Dan apa yang harus dilakukan? Dan membuka akses. Membuka akses. Mulai dari laut, udara, dan darat. Kalau kita bicara darat hari ini di Sulawesi Barat yang bisa dibilang banyak longsoran musim hujan seperti ini. Balik-balik lagi ke infrastruktur ya? Jalanannya sudah bagus. Tapi karena jadi ternyata ada korelasi antara gempa kemarin dengan longsoran banjir di Sulawesi Barat. Itu menurut kajian dari BPBD sih. Bukan kajian dari saya. Tapi logis juga. Karena memang kayak kemarin banjir di Kaluku. Itu ada memang pokoknya batu besar itu longsor. Sampai jalanan tertutup. Akses tertutup sehingga aktivitas masyarakat juga sangat tergabung. Apalagi, borong-borong, undang investor ya bu. Ada investor belum apa-apa, udah ketemu kan nih. Harus di mana ini? Biarannya besar sekali. Iya. Belum lagi kepastian kan? Kepastian izinnya. Hari ini kan kalau investasi itu harus kepastian waktu. Saya ngurus misalnya, saya ngurus IMB misalnya. Itu berapa lama? Itu yang menjadi kendalaan. Dan itu sangat unpredictable. Halo teman-teman. Iya kan? Itulah yang menjadi kendala juga di imbirokrasi. Ibu masih ingat nggak janji-janjinya waktu kampanye? Kalau saya tidak bilang, saya akan bangun apa sih? Apa janjinya? Saya cuma mengatakan kayak gini. Karena memang kan saya dua periode di kabupaten kan. Saya cuma katakan kayak gini. Ibu, Bapak, terima kasih atas suara yang diberikan pada saat saya mencalonkan dua periode di kabupaten. Dan tentu belum banyak yang bisa saya lakukan selama saya menjabat di kabupaten. Saya mohon izin, mohon doa restunya untuk terjun kembali di provinsi menjadi wakil Bapak. Tapi kalau memang ada yang lebih baik daripada saya, mohon doakan saya. Saya cuma ngomong kayak gitu. Jadi saya nggak terbebani apa. Nggak ada tuh janji-janji apa gitu. Nanti saya akan bangun ini. Ada nggak, Bu? Saya ngomong kayak gitu aja. Jadi kalau bilang janji, ya karena saya tahu kan gimana kita mau menjanjikan sementara ruang fiskalnya kita sangat terbatas. Ada refocusing pula. Iya, jadi saya bukan terbebani ya karena saya nggak menjanjikan gitu kan. Jadi kata kuncinya, kalau doakan saya. Saya doakan saya kan. Kalau juga nggak. Iya, saya alhamdulillah. Jadi saya nggak punya. Berarti nggak ada beban. Iya, tapi bukan berarti saya nggak punya beban ya. Saya terus memperjuangkan juga jalanannya masyarakat, infrastrukturnya. Memang menjadi kendala di Sulawesi Barat. Ini keluhan yang terbesar mereka di infrastruktur. Iya, ketika infrastrukturnya sudah bagus maka kesehatan, pendidikan itu berkorelerasi juga. Sangat erat. Iya, ini gimana? Contohnya misalnya masyarakat punya hasil kebun. Kayak misalnya durian. Gimana mau diangkut ke luar? Kalau jalanannya putus. Sementara durian tidak bisa tahan lama. Jadi itu, masyarakat itu tidak perlu, bukan tidak perlu ya, masyarakat hanya menginginkan ketika infrastrukturnya sudah bagus. Dan itu kan kerusakannya dari kondisi halang juga. Iya, dan memang tidak segampang itu. Membangun jalanan itu tidak segampang itu. Anggarannya itu ratusan juta miliar bahkan. Bahkan kemarin kita berjuang itu pinjam duit ke pemerintah pusat itu 300 miliar untuk membenahi infrastruktur. Kita ngutang. Karena apa? Tidak ada uang kan? Gitu. PAD, APBD. Itu besar enggak, Bu? Kalau di Sulbar. Kalau Sulbar, 400an lebih. Tidak sampai 500. Dan itu bisa dibilang APBD kita harus triliun lebih itu untuk membiayai gaji. Berarti masih minus sebenarnya. Masih minus. Iya. Kalau kita bicara perusahaan, bisa dibilang ya kita ini sedikit lagi pilot. Mau gulung tikar juga sayang. Karena banyak ini kan. Jadi memang ruang fiskalnya kita yang masih sangat terbatas. Banyak yang kita ingin kerjakan tetapi uang tidak ada. Kita mau ngapain kalau tidak ada duit, kan? Sementara total penduduk di sana itu ada berapa, Bu? Tidak banyak sih. Sulbar, total seluruh Sulbar. Tidak sampai 3 juta. Tidak sampai 3 juta. Oke, sebentar. Kalau Makassar sendiri kan 1,6, 1,4 ya? Iya, enggak banyak. Itu hampir setengahnya itu. Enggak banyak. Itu ada total Sulbar tuh. Enggak banyak. Kalau kita jumlah penduduk. Jadi saya kemarin waktu ada dari Kementerian Transmigrasi kan. Aku bilang, Pak Dirjen, tolong dong bawa ke Sulbar lagi jumlah ininya Transmigran. Karena memang Sulawesi Barat itu yang salah satu penopang kemajuan Sulawesi Barat itu Transmigran. Jadi memuju juga itu dari Transmigran. Kalau banyak yang datang ya kan bertambah lagi penduduknya. Terus juga. Ya memang Sulawesi Barat juga masih luas lahannya. Berarti potensinya masih sangat besar ya. Jadi berhasil enggak itu bisik-bisiknya Ibu sama Menteri? Ya belum ini sih. Mudah-mudahan di-approve ya. Mudah-mudahan di-approve ke depan. Mesti di-follow aku, di-tempel. Iya. Karena memang kalau kita melihat Sulawesi Barat ya. Kalau hari Jumat itu sudah pada pulang kemana. Padahal kalau kayak di Pasangkayu. Hari Jumat itu penduduknya pasti bergeser ke Palu. Kayak gitu. Karena ya itu tadi jumlah penduduk yang sedikit juga. Dan tempat fasilitas infrastrukturnya kan lebih banyak di sana. Atau ke Sulawesi Barat. Bukan main perjuangannya ya Bu. Tapi itu peluang lah Bu. Untuk lebih banyak berkarya kan. Kalau disisakan banyak PR itu berarti banyak ruang amal nih. Tersedia untuk Ibu Ida nih. Karena kalau lihat dari semangatnya. Wah masih banyak hal-hal yang masih perlu. Ibu Ida apalagi dengan usia yang masih sangat muda nih. Bukan muda-muda banget juga. Tidak, karena sekarang sudah di 36. Kita sama dong ya. Jadi maaf. Nah Bu Ida kalau diminta lihat Ibu Ida diri. Ibu Ida nih 15 tahun ke depan. Ibu Ida lihat dirinya seperti apa di 15 tahun ke depan. Pengennya apa nih. Saya ke depan mungkin ketika sudah tidak terpakai. Tidak terpakai. Tidak terpilih lagi di dunia politik. Mungkin saya masuk di ruang akademisi ya. Karena memang saya suka juga. Suka juga berbagi. Di dunia pendidikan. Iya berbagi pengalaman. Berbagi pengetahuan. Jadi saya suka dunia kampus. Karena sempat kemarin juga kan ngajar. Seru juga ya ngajar kayak gini. Apa nikmatnya ngajar Oh? Aduh, ketika kita diskusi. Dibanding pimpin rapat? Beda kan. Ayo diceritain. Mentransfer ilmu kan. Mentransfer pengetahuan ke mahasiswa. Itu luar biasa. Apa kepuasan yang paling di... Buat kepuasannya saya ketika itu menjadi ilmu. Insya Allah itu akan membawa saya, mendoakan saya ketika saya mati. Kita kan hidup untuk mati. Jadi minimal itu menjadi amal jariahku lah. Kayak gitu. Cater. Ya walaupun kita harus ikhlas. Dalam bekerja harus ikhlas. Ketika saya mengharapkan amalan kan berarti saya enggak ikhlas. Oke, jadi 15 tahun ke depan. Hai para mahasiswi dan mahasiswa. Tunggu. Tunggu tanggal mainnya. Ibu Ida bakalan ada di ruang kelas kalian. Kita enggak tahu ya. Nanti metode pendidikan di 15 tahun yang ke depan itu udah kayak apa. Nah, kan ada kebijakan baru nih Ibu dari Mas Menteri. Bahwa Merdeka Belajar. Ya, kampus Merdeka. Kemudian juga kurikulum yang di... Ya, tangkapan Ibu. Ya, tentu kan masing-masing pemimpin, semua pemimpin ada masanya kan. Dan semua masalah ada pemimpinnya. Jadi, masing-masing itu punya program. Jadi, ketika programnya bagus, ya kita apresiasi. Tapi kalau programnya kurang bagus, ya kita perbaiki. Ya, tapi menurut Ibu yang tadi itu kebijakannya si Mas Menteri itu dengan Merdeka Belajar, kampus Merdeka, kemudian perampingan kurikulum itu, pendapat pribadi Ibu seperti apa? Tentu kan masing-masing ada plus minusnya kan. Kalau ada plusnya, plusnya apa? Tidak bisa melihat dari satu sisi saja. Karena... Jika plusnya apa? Tentu kan punya kajian sendiri juga kan Mas Menterinya dengan kajian-kajiannya, ya tentu ya. Itu tadi yang saya katakan, ketika itu programnya bagus, ya kita apresiasi. Ketika itu programnya kurang bagus, ya kita perbaiki. Ya, itu sih. Jadi, bukan pada plusnya apa, minusnya apa. Enggak. Nah, itu saja. Mencari poinnya. Nah, kalau ada di dunia... Ada hal yang harus di-improve di dunia pendidikan itu apa, Bu? Tentu literasi kita. Literasi? Iya, jadi hari gini ya, mahasiswa juga itu kan banyak-banyak yang copy paste. Ya kan? Om Google. Ya kan? Padahal ya akan beda ketika kita belajar dari buku. Walaupun saya juga sebenarnya, kalau literasi enggak terlalu gini ya. Enggak terlalu minat baca juga. Enggak terlalu rajin membaca banget. Tapi setidaknya, ya memang yang dikatakan buku adalah jendela ilmu itu betul. Luar biasa itu. Dan itu yang menjadi slogan terdahulu kita kan. Ya, karena kan anak sekolah sekarang enggak usah deh mahasiswa. Dari mulai anak SD sekarang kan referensi mereka tentang ilmu pengetahuan itu tidak hanya dari guru kan. Enggak hanya dari buku. Tetapi dari TikTok pun sekarang menjadi sumber ilmu pengetahuan. Dengan cara yang sangat menarik. Anak-anak yang punya pola kinestetik cara belajarnya lebih masuk ke otaknya dia jika ilmu itu disampaikan dalam suasana yang sangat informal. Nah, bagaimana ibu melihat ini? Jadi, ini. Belajar itu harus asik. Belajar itu harus asik. Jangan jadikan belajar itu sebagai, aduh disiksa kayaknya. Saya disiksa ini deh. Tapi jadikan itu bahwa halving fund. Ketika itu kita melakukan halving fund, ya tentu kita akan menikmati dan akan mendapat serapan ilmunya kayak gitu. Jadi, luar biasa sih kalau dunia pendidikan seperti itu. Dan saya juga sepakat ketika kita tidak terlalu belajarnya itu harus dalam ruang-ruang kelas kayak gitu. Tidak seharusnya seperti itu. Oke. Itu tadi bicara 15 tahun ke depan. Kalau 5 tahun ke depan, Bu, ada lagi enggak karir yang ada di benaknya ibu? Itu kan tadi jangka panjang terlalu jauh ya. Nah, sekarang kita pendekin lagi deh. Kalau 5 tahun. Kalau saya jadi persiapan pemilu kan 2024. Kita persiapan pemilu ya fokus pemilu. Enggak ada keinginan untuk menjadi calon kepala daerah. Kalau sekarang, aduh. Kan saya denger nih katanya. Nah, kalau lihat-lihat tingkat popularitas, tingkat elektabilitas, lumayan. Isi tas. Isi tas. Nah, itu katanya sih konon kabarnya. Ibu Hida ini enggak bisa juga dipandang enteng lho. Saya apresiasi ya. Apresiasi kalau ada penilaian seperti itu. Apresiasi dan berterima kasih. Artinya, masyarakat melihat kinerja kita. Melihat kinerja. Dan berterima kasih sama rakyat tentunya kalau diamanahkan. Tapi kalau sekarang ini ya fokus pemilu dulu. Kita gimana bisa menentukan langkah ke depan kalau kita tidak sukses di pemilu. Benar enggak sih kalau sebenarnya ada keharusan dari partai. Tidak bisa mencalonkan diri sebagai kepala daerah kalau enggak jadi caleg dulu. Benar enggak kayak gitu di Demokrat Bukul? Enggak kayak gitu. Oh, jadi beda-beda setiap partai. Iya. Karena saya dengar ada partai yang meskipun dia nanti akan maju sebagai kepala daerah. Enggak kayak gitu. Dia harus juga jadi caleg. Jadi biar mendongkrak dulu nih suara. Enggak gitu. Jadi sistem pemilu ini kan berbeda kan. Serentak. Serentak kan. Nanti 14 Februari kita pemilu dulu. Pemilihan legislatif dulu. 14 Februari 2024. Jadi pemilihan legislatif dulu. Setelah itu baru berapa bulan kemudian. Pemilihan gubernur, pemilihan bupati. Jadi Ibu Ida Februari persiapan pilih. Kemudian berapa bulan kemudian? Aduh belum tahu. Ini dari tadi dipancing-pancing. Enggak kepancing. Karena kan partai ya. Kita enggak bisa. Eh saya maju ini. Enggak bisa. Partai mau dulu apa. Kendaraan mau dulu apa. Jangan karena kita kotor partai terus sombong mengatakan. Eh saya calon ini. Enggak bisa juga. Karena kan partai yang memberikan rekomendasi. Seperti saya menjadi kotor DPR ini kan partai yang memberikan rekomendasi. Walaupun saya kotor partai. Kan partai melihat kinerja kita. Seperti itu. Nah kan ada seorang mantan ke anggota DPR RI dari partainya Ibu nih yang pernah terseret kasus hukum. Kemudian saya dengar nih hasil wawancaranya setelah dia selesai di kampus kehidupan ya. Ada satu yang memkritik saya bu. Dan itu menjadi pertanyaan besar. Dia mengatakan begini. Ternyata seorang perempuan jika dia terjun ke dunia politik dan menjadi anggota parlemen itu resiko untuk dia menyumbang kontribusi terbesar atas kehancuran keluarga itu lebih besar dibanding laki-laki. Kenapa dia mengatakan gitu? Karena kalau perempuan terseret kasus hukum maka hancurlah fondasi keluarga di mana ibu tidak ada di rumah kemudian anak tidak ada yang mengurus. Tapi menurut dia jika seorang pria yang terkena kasus hukum sepanjang ada ibu yang mendidik anak-anak maka rumah tangga akan fine-fine aja. Saya itu mungkin yang dialami ya jadi tidak bisa menyalahkan juga karena ya kita tidak minta, semua orang tidak pernah meminta untuk dijatuh pada jurang. Bagaimanapun hati-hatinya kita ya kalau ibaratnya sudah ditakdirkan lagi, sudah apes lagi ya kita mau gimana lagi. Jadi kalau bicara resiko apapun pekerjaan kita, semua pekerjaan kita pasti punya resiko. Tinggal kita memilah seperti apa, bagaimana kita bisa menghindari seperti itu. Jadi ya pintar-pintarnya kita lah bagaimana memilah mana yang bagus dengan yang mana yang tidak. Karena kadang juga ada kesalahan administrasi misalnya, itu kita perbaiki. Hukum kan juga saat ini ya tentu tidak, setelah kita langsung menjebloskan, tentu melihat penyelidikan dan sebagainya juga kan. Dan kalau melihat fenomena bahwa setiap saat ini kita disuguhkan berita-berita bahwa ada anggota DPR misalnya terkena kasus hukum. Kemudian itu berulang lagi. Artinya itu tidak memberi efek jerah kepada apa? Iya. Jadi saya selalu berdoa ya ketika saya sholat. Saya minta untuk dijauhkan dari orang-orang yang berniat menjatuhkan saya, mencelakakan saya. Dan selalu minta perlindungan dari Allah. Karena ketika kita, apalagi dunia politik ya tentu orang semua bagaimana berpikir untuk menjatuhkan lawan politik lah, apa dan sebagainya. Ya kita harus ini sering-sering minta perlindungan. Itu sih yang saya lakukan. Ya jadi dibalik ikhtiar harus ada doa yang seru-seru. Itu yang paling penting doa dan usaha kita juga untuk menghindari. Karena yang namanya ujian kan godaan, pasti adalah ya. Kalau bicara godaan itu tinggal kita, apakah kita silau akan godaan itu. Lagi-lagi bicara integritas kita di situ kan. Ya jadi kembali lagi ke integritas. Nah kalau melihat kesibukannya Ibu Ida nih setiap hari harus melayani masyarakat, kemudian pimpin rapat, belum lagi sekolah, ngurus anak. Itu udah kayak tadi ngomongnya udah kayak roller coaster. Iya. Kapan berhenti, kapan maju. Jadi, lagi-lagi saya bilang dukungan keluarga. Dukungan keluarga, ketika dukungan keluarga ada tentu kita juga happy-happy aja. Apalagi sekarang komunikasi ya. Komunikasi kita sama keluarga tiap hari video call. Setiap hari, saya kan sama anak di sini. Oh anaknya di sini. Saya baru anak saya satu. Selama sekolah ini. Anak saya kan tiga. Anak saya tiga. Satu sudah remaja sama neneknya dan temani neneknya kuliah di Jakarta. Anak kedua saya sekolah SD kelas 1. Anak ketiga saya baru satu tahun lebih. Jadi kita membagi tanggung jawab gitu. Baru satu tahun lebih. Bisa langsung-langsung seperti ini. Ini gemuk. Ini gemuk. Ini gemuk, gemuk. Tidaknya kalau anak terus satu setengah itu, badannya masih melar. Kayak aja anaknya yang paling kecil 12 tahun masih belum selesai. Oh iya. Sama ini karena pakai baju hitam aja. Pintar ibu Ida dong. Tidaknya badannya. Oke, yang satu setengah tahun masih ikut sama ibu. Ya, saya bawa. Jadi ada penjaganya juga kan. Jadi sekarang kan kita juga tidak mesti harus semua kita. Kita yang penting ada pengawasan juga sama-sama. Justru saya melihat dengan saya punya anak, saya bisa menghidupi orang lain. Itu kan membantu juga. Membantu perekonomian orang lain juga. Jadi anakku ku jaga juga. Masih kasih mandi dia. Kasih makan dia. Kayak gitu. Ketua DPR masih memandikan anak. Iya. Masih punya waktu. Ya, jadi kan anak itu juga akan merekam ya. Merekam memori. Oh ibu ku dulu dia jaga ini, dibawa kesini apa. Setidaknya mereka memori indah bersama orang tuanya lah. Nah, menurut ibu nih. Di usia berapa sih sebaiknya anak itu diberi mobile phone? Kalau anak saya, saya kasih juga. Tapi aku batasi. Yang usia satu setengah tahun itu? Iya. Sekedar nonton kan. Oh nontonnya lagu-lagu itu kan. Kukuruyu. Kukuruyu kayak gitu. Jadi tinggal kita mengontrol. Cara kontrolnya gimana bu? Ya jangan lama. Nonton juga ya. Jadi ada jam-jamnya? Iya. Kasih durasi juga. Jangan tiap hari juga. Kayak gitu. Kayak anakku yang SD ini, kalau pulang sekolah boleh nonton. Tapi jangan lama. Iya, karena saya dapat data dari dokter nih. Kebanyakan otak di usia golden age itu, itu rusak. Gara-gara sarafnya terganggu, kemudian matang. Itu gara-gara terlalu banyak pegang mobile phone. Iya. Jadi saya kasih juga HP. Tapi jangan lama. Anak yang SD kan, dia main HP. Tapi tidak lama. Karena kasian juga kalau dia tidak pakai HP. Mau telepon sama ibunya gimana kan. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi dia sudah tahu juga batasannya. Oh saya sudah sholat, sudah mengaji, sudah belajar. Menontonnya itu jam 10 sudah harus tidur. Kayak gitu. Nah di usia sekarang dengan pencapaian yang luar biasa dari Ibu Ida, masih ada lagi nggak sih misi Ibu yang belum nih kalau diinget-inget gitu. Kayaknya ini yang masih belum tercapai. Saya tuh bercita-cita ya, bisa kuliah di luar negeri kayak gitu kan. Tapi kan karena pekerjaan nggak bisa. Jadi mungkin ya udah tertimbun lah. Tapi kalau memang ada kayak leadership kepemimpinan kayak gitu yang mungkin hanya 3 bulan kayak apa. Shock course gitu ya. Kepengen sih. Bukannya banyak Bu untuk anggota legislatif perempuan. Saya belum mendapatkan itu ya. Belum dapat link-nya. Belum dapat link-nya. Kalau mungkin ke depan ya pengen sih kayak gitu. Jadi ternyata Ibu ini ada loh cita-cita terpendam. Pengen sekolah di luar negeri tapi tidak dalam jangka waktu yang lama. Ya karena pekerjaan juga kan nggak bisa. Khusus tadi di mention bahwa tentang leadership. Nah ini jadi catetan seorang leader aja yang sudah duduk di kursi DPRD provinsi itu masih pengen belajar. Jadi ini potret bahwa perempuan itu ini bener banget nih di bulan Desember hari Ibu. Inilah potret seorang perempuan yang luar biasa di usia yang sangat muda dengan ada di puncak karir yang sudah sedemikian hebat. Dan ternyata masih merasa haus akan pendidikan ya Bu. Karena memang kan kita harus belajar. Harus banyak membaca. Ya Rasulullah saya dulu waktu pertama kali mendapat wahyu kan disuruh ikrah belajar. Baca lah. Baca lah kan belajar. Jadi memang di dunia ini kita harus selalu belajar. Belajar ujian, belajar ujian. Kayak gitu hidup. Ya dan bukankah memang hidup itu adalah belajar ya? Ya. Dan itu belajar ujian. Belajar ujian itu fase kehidupan. Siklus kehidupan yang tidak pernah bisa berhenti. Ya gitu. Oke. Oke sekolah di luar negeri. Ada lagi? Apa ya? Ya punya keluarga yang saling menyayangi gitu kan. Saling mensupport gitu sih. Apalagi saudara saya kan ada dua di luar negeri juga. Jadi ya. Kok adik? Ada adik. Anak keempat dengan kelima di Amerika. Mereka sekolah? Wah. Satu udah kerja. Satu kuliah. Anak kelima yang masih kuliah. Dan dua saudaranya berada di Amerika. Tinggal Ibu Ida nanti nyusul ya. Ameh. Kalau saya mungkin bukan di Amerika ya. Saya ke Turki. Yang tekan-tekan aja lah. Oh mau ke Turki. Ya kan kan. Sekarang ini belajar dakwah dan komunikasi. Atau ke Mesir. Karena Mesir kan bisa dibilang dunia pendidikan yang terlama juga kan. Jadi ya pengen kesana sih. Kenapa tidak? Kayaknya dari sini hawa-hawa Turki dan Mesir ini cium ini. Amin amin. Kita doain sama-sama ya. Mudah-mudahan cita-citanya Ibu Ida untuk sekolah lagi di luar negeri. Itu bisa tercapai. Dan nanti semua ilmu yang didapatkan itu akan menjadi amal jarihan. Amin. Itu yang paling penting. Ada yang mau disampaikan nggak Bu? Untuk para perempuan yang ada. Yang lagi menyaksikan. Oh iya. Buat perempuan dimanapun berada. Terus belajar. Terus mengupgrade diri kita. Jangan berpuas diri. Dan selalu rendah hati. Selalu rendah hati. Yang selalu tercermin dari diri soalnya. Amin. Amin. Demikianlah para teman-teman yang bersama saya. Sudah dari tadi nggak terasa nih. Udah hampir satu jam kita bincang-bincang dengan. Udah selesai ya ini? Wah. Mau dilanjut. Chapter yang selanjutnya. Chapter yang selanjutnya. Kita tunggu selesai sekolah. Kita panggil lagi ya. Baiklah. Demikian bincang-bincang kami. Semoga apa yang Anda dapatkan itu baik sekali bermanfaat. Khususnya bagi kaum perempuan. Dan padahalnya bagi seluruh yang mendengarkan ini. Sampai ketemu di video video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat menikmati.